Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya, dan makin berlimpah rejekinya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, Mbak Trejo dalam video kali ini, akan membagikan skema box subwoofer dual 15 inch. Sebut saja namanya, G215. Box ini termasuk box subwoofer jenis bass reflex, yang bisa untuk indoor maupun outdoor. Yang juga cocok untuk sound kelas rumahan, maupun kelas profesional. Box subwoofer ini termasuk dalam keluarga box direct, di mana yang lebih mudah dibuat sendiri, dan juga biaya lebih murah karena bentuknya lebih sederhana, tidak serumit box jenis bass horn. Di samping selain mudah dibuat sendiri, box direct umumnya lebih bisa menerima lebih banyak driver dari sisi kualitas dan kemampuan menerima daya. Pada kesimpulannya box ini sangat cocok untuk pemula, bisa untuk power amplifier berdaya menengah sampai yang berdaya tinggi. Box G215 ini memiliki volume yang lebih kecil daripada jenis bass reflex umumnya, sehingga cocok bagi yang suka bermain di frekuensi 40Hz ke atas. Tidak banyak membutuhkan material, mudah dibuat di rumah oleh pemula, tapi dengan kualitas profesional. Oke teman-teman, langsung saja kita lihat ukuran, skema dan cara membuatnya. Berikut ini adalah sejumlah panel dan brace yang harus kita persiapkan. Untuk membuat satu setbox subwoofer bass reflex dual 15 inch ini, kita membutuhkan dua lembar papan, meskipun tidak terpakai seluruhnya. Pilih papan triplek atau MDF yang berkualitas baik, karena kualitas papan sangat menentukan hasilnya. Ukuran lembaran papan triplek yang tersedia di pasaran umumnya 122 cm x 244 cm. Dan ketebalan papan yang disesuaikan dengan skema ini adalah 18 mm. Eksekusi kerja pertama, yaitu membuat garis pemotongan setiap panel, sesuai dengan ukuran yang diperlukan pada permukaan papan material yang sudah disediakan. Terima kasih telah menonton! Setelah selesai membuat garisnya, ya tentu saja selanjutnya tinggal dipotong-potong saja. Untuk mengukur diameter lubangnya, teman-teman bisa langsung menyamakan dengan driver yang sudah ada. Jika drivernya masih belum dibeli, teman-teman harus melihat ukurannya dari datasheet-nya. Ini adalah pemotongan sudut tepi atau perstek dari beberapa panel, yaitu panel 7A, 7B, 8A, 8B, 9A, 9B, 9C, dan 9D. Buatlah sepresisi mungkin supaya sambungannya rapat dan kuat maksimal. Garis-garis tata letak panel perlu dibuat pada sisi panel 1, panel 3, panel 4, dan panel 5. Ini sebagai garis bantu pada saat menggabungkan setiap panel, supaya sesuai dengan tata letaknya dengan tepat dan presisi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menonton! Saat menggabungkan setiap panel, pastikan sambungan benar-benar rapat dan tidak memungkinkan angin untuk bisa merembes melalui celah sambungan. gunakan lem secara merata dan tambahkan skrup secukupnya untuk mengunci sambungan serapat mungkin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat 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 menonton!